Saya sebagai Ketua Bajing Kids, ingin meminta maaf sebesar-besar atas video viralnya saya. Setelah viralnya video dan pesan berantai melalui WhatsApp tentang munculnya sebuah geng bernama Bajing Kids di Bali, kini geng tersebut dinyatakan telah bubar. Hal ini terungkap pada viralnya sebuah video yang menampakkan seorang laki-laki yang mengaku sebagai Ketua Geng Bajing Kids meminta maaf pada Jumat, tanggal 21 Juli, tahun 2023. Saya sebagai Ketua Bajing Kids, ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video viralnya saya, pas pemilihan perangkat Bajing Kids. Saya tidak akan mengulangi lagi, mulai sekarang Bajing Kids bubar, ungkap seorang laki-laki berbaju hitam dalam video tersebut. Dengan postingan video ini, beragam komentar pun bermunculan dari netizen. Banyak pihak yang menyayangkan perbuatan anak-anak yang masih SMP hingga SMA tersebut membuat sebuah geng untuk tujuan yang negatif. Tak sedikit netizen yang merasa bahwa segerombolon remaja tersebut hanya kurang diarahkan. Niat kumpul-kumpul sudah baik, tinggal diarahkan untuk melakukan hal yang positif geng itu, ucap salah satu netizen. Seperti yang diberitkan sebelumnya, sebuah video dan pesan terkait adanya geng remaja yang mabuk, bahkan malak di Jalan Kunti, Kuta, Badung, ramai beredar dan menjadi perbincangan di media sosial pada Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Dalam video dan pesan tersebut disebutkan banyak anak SMP dan SMA ikut bergabung ke grup bernama Baging Kids, yang anak-anak ikut dikenakan biaya Rp50.000. Giat itu dilakukan kumpul dan perekrutan di wilayah Jalan Kunti, Kuta. Giatnya termonitor, minum miras, malak, dan lain-lain. Pesan tersebut juga disertakan sebuah rekaman video memperlihatkan gerombolan remaja memakai baju bertuliskan, Baging Kids. Dalam video tersebut, segerombolan remaja laki-laki asik mendengarkan musik, sambil menenteng botol minuman keras untuk ditenggak bergiliran. Bahkan para remaja tersebut ada yang beraksi uji kekuatan dengan menahan tendangan dari kawannya. Kapol Resta Denpasar, Kombes Pol, Bambang Yugo Pamungkas, saat dikonfirmasi membenarkan video yang beredar tersebut. Bahkan pihaknya melalui Kapol Sekuta Kompol Yogi Pramagita, langsung terjun ke lapangan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan petugas benar peristiwa dalam video tersebut terjadi di wilayah Polresta Denpasar dan diketahui video diambil pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 di Vila Aman Semara, Jalan Dewi Sri Kuta Badung, jelas Kapol Resta Denpasar. Ditambahkan Kombes Bambang jumlah anak yang tergabung dalam kelompok Baging Kids ini kurang lebih ada 41 anak. Yang mana puluhan remaja tersebut merupakan pelajar SMP dan SMA di wilayah Denpasar dan Badung bahkan kejadian ini telah diketahui pihak sekolah. Kami telah mendata anak-anak yang tergabung di kelompok Baging Kids dengan mengedepankan fungsi binmas serta bekerjasama dengan pihak terkait, kata Kapol Resta. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil anak-anak kelompok Baging Kids bersama dengan orang tuanya. Kami bersinergi dengan Distrikwora Kota Denpasar, pengawas sekolah, pihak sekolah dan majelis desa adat untuk diberikan imbauan dan sanksi apabila diperlukan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tutup Kapol Resta. Terima kasih telah menonton!